Pada babak 8 besar UEFA Champions League malam ini yang mempertemukan Arsenal dan Bayern München yang dihelat di Stadion Emirates Sementara ini, di babak pertama, tim tamu unggul 21 lewat gol Genabry di menit ke-18 dan Harry Kane di menit ke-32 Sedangkan gol Arsenal dilesatkan oleh Bokoyako Saka di menit ke-12 Data Statistik Menyajikan Sebenarnya, The Gunners lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 60% ball position Menciptakan 8 tembakan, 3 tembakan mengarah ke gawang dan 1 tembakan berbuah gol Mampukah wakil Inggris ini membalikan keadaan di babak kedua nanti? Patut kita nantikan nih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya